Pemirsa BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Pekalongan mengajak seluruh elemen terutama perusahaan yang ada di Kota Pekalongan untuk mendaftarkan para pekerja rentan atau buru informal, yaitu pada program Batik Berlihat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan atau BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Pekalongan mengajak seluruh elemen terutama perusahaan yang ada di Kota Pekalongan untuk mendaftarkan para pekerja rentan atau buru informal yang ada di lingkungan sekitar pada program Bersama Cuga dan Atasi Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Perlindungan Pekerja Rentan atau Batik Berlihat. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJS Sostek Jabang Pekalongan, Deddy Dermawan saat menyerahkan santunan JKM kepada salah satu pekerja rentan yang sudah didaftarkan oleh Pemkot belum lama ini. Pihaknya menjelaskan program ini menyasar 21 pekerja rentan yang ada di Kota Pekalongan minimal berusia 18 tahun dan maksimal 65 tahun serta bekerja. Deddy berharap program perlindungan terhadap pekerja rentan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ia mendorong perusahaan-perusahaan juga turut melindungi pekerja rentan melalui program CSR-nya. Dengan program pekerja rentan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi mengajak seluruh elemen yang ada di Kota Pekalongan untuk sama-sama mendatarkan pekerja rentan yang ada di sekitarnya. Yang ada di sekitarnya yang nantinya bisa ikut dalam dua programnya Ada pun program Batik Berlian mengikusertakan peserta ke dalam dua program yaitu jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian.